Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Rangemark Kantor konsultan haki Terdangta resmi di DJKI Kami memiliki Kantor pusat di kota Jakarta Selatan Dan memiliki Kantor cabang di kota Padang Rangemark Halo pelaku usaha Pemilik bisnis Yang memiliki banyak Kekayaan intelektualnya Terutama yang berada di sektor industri Ada pertanyaan yang masuk Kapan yang tepat Melisensikan patentnya Diketahui patent adalah Salah satu jenis kekayaan intelektual Objek perlindungannya adalah Invensi di bidang teknologi Patent yang dapat diberi Adalah patent yang memenuhi syarat patentabilitas Apa itu patentabilitas? Pertama Invensinya baru Atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya Yang kedua Memiliki langkah inventif Atau memiliki fungsi teknis Yang merupakan solusi terhadap Solusi teknis terhadap permasalahan yang ada Yang ketiga Dapat diterapkan industri Nah Ketiga hal ini harus terpenuhi Sehingga patentnya diberi Nah kapan yang tepat Melisensikannya Jadi kalau bicara lisensi patent Otomatis patentnya sudah diberi Sudah di granti Sudah terbit sertifikat patentnya Dan sedang dalam masa perlindungan Apakah itu patent sederhana 10 tahun perlindungannya Atau patent Perlindungannya 20 tahun Nah kapan yang tepat Melisensikannya? Ketika pertama Sertifikat patentnya sudah terbit Yang kedua Sudah ada pihak yang Sebagai penerima lisensi Nah selanjutnya harus disegerakan Melakukan permohonan pencatatan Perjanjian lisensi patent terdaftarnya Ya Jadi diperlukan perjanjian lisensinya Antara Memegang hak patent Dengan si penerima lisensi Nah perlu diperhatikan ya Identitasnya Kemudian Jangka waktu lisensinya Jadi harus ada jangka waktu Perjanjian lisensinya Berapa lama? Yang jelas Jangka waktu perjanjian lisensi Tidak boleh melibihi dari Tanggal berakhir Perlindungan Ya jadi harus dicek ya Perlindungannya Nah jadi tidak boleh melewati Nah selanjutnya Perjanjian tadi Jika sudah Disepakati Ditanda tangani Dan selanjutnya Mengajukan permohonan Pencatatan perjanjian lisensi patent Ke DJKI Di menu pasca permohonan Begitu ya Nanti membayar biaya PNBP Kemudian mengupload Semua dokumen Identitas ya Satifikat patentnya Kemudian Akta perjanjian lisensi ya Atau perjanjian lisensinya ya Kemudian Membayar biaya Selanjutnya Disubmit dan menunggu Prosesnya di DJKI Kemudian terbit Surat pencatatan Perjanjian lisensi patent terdokar Nah itu sudah Dicatatkan Begitu ya Jadi Kapan yang tepat Tentu Pertama harus terbit dulu Sertifikat patentnya Dan sedang dalam masa perlindungan Yang kedua sudah ada Penerima lisensinya Ya Nah itu segera langsung Dibuatkan Setelah perjanjian lisensi Dan dicatatkan perjanjian Lisensi patentnya Ke DJKI Nah jika belum paham Atau tidak ada waktu Ya tidak sempat Bisa menunjuk kuasanya Yaitu konsultan haki Terdaftar resmi di DJKI Untuk melakukan proses pengurusan Pencatatan perjanjian lisensi patent Demikian kami sampaikan Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax